salah kosto menjir dikirain mau dingin ternyata wanas halo assalamualaikum teman teman selamat pagi buat semuanya jadi hari ini aku berada tempatnya di central pier ini aku tunjukin jadi seperti ini ya hari ini aku akan ke satu tempat yaitu tempatnya pulau lama island dan kebetulan ada beberapa teman yang minta dibuatin rute untuk ke kincir anginnya itu ya dan ayo let's go kita menuju dulu ke kapalnya ya maksudnya ke tempat naik kapalnya ya oke teman teman aku udah berada disini ya lama island yang mau maksudnya yang mau membawa aku ke lama island jadi disini nomornya nomor 4 ya disini ada yung shiwan dan so kuwan kalau ke so kuwan itu biasanya lebih dekat kalau kita mau ke lingkoksan ya tapi karena ini saya akan menuju ke yang ada baling-balingnya saya mau naiknya yang jurusan yung shiwan itu jadi kesini oke oke kita akan masuk disini ya okosnya 30.80 sen tapi disini belum ada perahunya jadi saya akan nunggu dulu sebentar sampai perahunya datang oke sekarang kita masuk ya ini dia perahunya atau kapalnya yang mau bawa kita ke lama island saya cuman sendiri saya ambil disini aja oke teman-teman ini sudah sampai di lama islandnya ya atau di pulau lama oke sekarang saya keluar ya ini ada punggung menahan jalan ya oke cuacanya lumayan serah ya dari sini sebenarnya kincir anginnya kelihatan ya kalau menurut aku sih sebenarnya lokasinya itu gak terlalu jauh ya cuman dulu itu waktu aku kesini itu dulu ya ini gak tau tahun berapa itu mungkin kisaran tahun 2010an lah mungkin ya udah lama banget yang seinget aku itu jalannya itu ya lumayan agak nanjak aja gitu pas mau ke kincir anginnya oke teman-teman ini jalan terus aja ya ini untuk view-nya bagus banget jadi buat kalian yang tidak bawa minuman tidak bawa bekal bisa juga kalian beli disana disana juga ada toko ya jual minuman dan makanan ya kalau kalian pengen makan pun disini banyak banget tempat makan yang penting duitnya oke lanjut disini ada pertigaan ya jangan jalan kesana bukan yang kesini tapi yang kesini jadi di sepanjang perjalanannya banyak banget ya tempat kuliner tempat makan saya katakan sekali lagi yang terpenting kalian bawa duit silahkan mau makan apa saja ini hampir sama sama cengcau tapi kalau menurut aku aku lebih suka di cengcau sih ya walaupun disini pun aku suka juga oke teman-teman disini kalian nemuin banyak juga persimpangan ya jadi jangan yang kesini jangan yang kesana ya tapi belok kesini jadi kalau begini kamu ambil jalan yang kiri pokoknya ini jalan terus ya teman-teman sampai nanti menuju ke tempatnya baru maksudnya ke jalan yang mau ke kincir anginnya baru disana ada belok-belok ya jadi kalau dari tadi yang saya tunjukin jalan aja lurus jadi ini terus aja jalan lurus ya teman-teman ya sampai nanti menemukan jalan yang buat menuju kincir anginnya ya dan Alhamdulillah hari ini cuacanya bagus juga banyak orang juga biasanya mereka ini menuju ke pantainya ya biasanya ya karena disana juga ada pantainya nanti saya setelah dari kincir angin itu pun saya akan menuju ke pantainya dan istirahat disana oke disini nemu lagi pertigaan jangan yang kesini ya jangan yang kesini tapi kesini oke disini sudah ada pertigaan lagi jadi jangan yang kesini tapi maju ke jalan yang sini oke yuk langsung aku dulu tahun 2010 pun itu cuma nyoba-nyoba aja gitu dan ternyata menemukan itu cuman aku tidak bikin videonya dan fotonya juga udah pada hilang jadi tidak ada orang bahkan sedikit banget yang tahu tempat ini kayak gitu ya lihat gak ada orang ayo maju lagi oke teman-teman saya sudah sampai di posisi ini disini ada jalan yang kesini ada jalan yang kesini ya yang kesini jadi jangan jalan yang kesini sebenarnya bisa juga jangan kesini nanti itu kan ada pagar disana masuk naik lagi ke atas terus ada juga jalan disana masuk naik lagi ke atas bisa tapi saya mau menggunakan jalan sini ya oke kita lanjut aja sekali lagi jangan jalan yang kesini ya kesini oke teman-teman disini sudah ada lagi pertigaan ya tadi kan saya jalan sana ya jadi bukan yang jalan kesini bukan ya jadi akan maju ke jalan yang sini oke maju oke teman-teman hampir nyampe ya dan disini sudah kelihatan ada si kincir-kincirnya itu dan di belas sana adalah lokasinya ya hampir nyampe tapi aku lihat kalau disananya sih kayaknya ada orang ya ada hati salah kos tuh menjir pikirain mau dingin ternyata wanas tapi aku gak tau ya soalnya aku nanti mau nyampe malam disini tuh lihat kan gak ada kincir-kincirnya jalan lagi oke teman-teman kita udah nyampe di lokasinya dan inilah lokasinya jadi mudah kan jalannya pun gak sulit karena dari awal sampai akhir jalannya aspal cuman yang susahnya adalah nunjuk dan kalau cuacanya panas ya ini antara panas dan dingin ya seperti inilah jadi inilah dia jincir anginnya huh dan kita dari sini akan menuju pavilionnya ya karena saya mau foto-foto pun masih banyak orang dan sekarang kita akan menuju langsung ke pavilionnya let's go oke teman-teman kita udah nyampe di pavilionnya jadi seperti ini ya kalau dulu sih aku masih bisa ngambil view ya yang bagus disini tapi sekarang gak bisa ya karena disini banyak banget udah tumbuh ya dulu aku masih bisa loh disini ngambil view aku kesana bagus sekarang gak bisa hutan oke jadi sekian aja ya dari aku nih kincir anginnya kelihatan dari sini gede pisan ketinggalinya nah kelihatan oke sekian aja dari aku terima kasih dan sampai ketemu lagi di vlog aku kapan-kapan wassalam dadah